Bantuan beras tahap kedua dari pemerintah pusat kamis pagi disalurkan pemerintah Bengkulu Tengah kepada 12.510 kelompok penerima manfaat yang tersebar di sebelas kecamatan. Penyeluran beras dilakukan dengan menggunakan armada truk yang disalurkan ke beberapa titik di setiap kecamatan. Secara total ada 31 ribuan kilogram beras yang dibagikan kepada penerima manfaat yang pendataannya telah dilakukan sebelumnya. Pelepasan penyeluran beras dilakukan langsung oleh pencobat Bupati Bengkulu Tengah, Heri Andi Rodi. Bapak Presiden di Dukuluk, kalau saya tidak salah, hari Senin juga sudah menyalurkan secara langsung ini tempat Tuan beras tahap luar. Semoga dia bermanfaat untuk masyarakat kita saat-saat kebutuhan-kebutuhan pangan. Saya kira itu. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Martini memastikan data penerima sebelumnya telah diverifikasi dari Kementerian Sosial sehingga dipastikan bantuan beras ini sampai ke tujuan dan tepat sasaran. Sebelumnya penyaluran tahap pertama sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Tadi ibu berapa yang disalurkan? Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bengkulu Tengah, Yuhana menegaskan, penyaluran beras tahap kedua ini merupakan kebijakan langsung dari Presiden Republikan. Bantuan beras ini juga untuk mengurangi beban masyarakat dalam kondisi kenaikan harga beras di pasaran saat ini. Ini salah satunya untuk menyikapi, untuk pengadalian harga beras yang sedang naik sekarang karena efek dari cuaca ekstrim. Memang kita pemerintah dalam hari ini, Bapak Nas, yang berdasarkan dengan memerintahkan bulog untuk penyaluran beras kepada keluarga-keluarga.